Pemirsa banjir yang mengepung Jakarta membuat warga menyelamatkan diri ke atap. Di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan, warga yang mengungsi ke atap dievakuasi oleh Timsar. Seorang warga yang mengungsi di atas atap dievakuasi petugas pagi tadi di kawasan Rawajati, hujan yang mengguyur Jakarta sejak semalam membuat kawasan Rawajati ini terendam hingga 1,5 meter. Orang dewasa hingga anak-anak terjebak banjir di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Bahkan warga yang dievakuasi petugas hari ini mengaku sudah terjebak banjir sejak kemarin. Warga tidak sempat mengungsi karena baru belum sempat bersih-bersih tetapi banjir sudah datang lagi. Dari kemarin, kan air datang dari jam 11 lagi, terus datang dua kali. Saya sudah sempat bersihin, enak lagi. Bicernak, mengungsi mau kemana, Bu? Kalau di atas, Mas. Ini lampu sudah mati. Cuma kalau masih di atas juga, tidak ada makanan, tidak ada nunggu. Tadi juga pagi yang keluar, cuma hujan beras. Hujan beras, jadi kita tidak keluar. Biasanya kami sudah keluar. Kan dari pagi sampai pagi lagi itu hujan. Si kayak buat, sekitar 3 meteran itu. Ketboard, tuh. Ini berarti sudah surut, mbak ya? Sudah, sebelumnya sudah surut, bahaya. Tapi di depok masih normal, masih di atas 150. Tidak hanya tim SAR yang berjebaku mengevakuasi warga, para pengemudi ojek online juga turun tangan. Mereka mengevakuasi anak-anak yang ingin sekolah. Aksi para pengendara ojek online yang sedang mengevakuasi anak-anak korban banjir ini terjadi di kawasan Bangka dan Petogogan, Jakarta Selatan. Aksi para pengendara ojek ini viral di media sosial Instagram. Terima kasih. Tengah, duduknya di tengah.